Pelabberadaan anak muda itu sangat penting dalam gereja Untuk menjangkau anak muda yang masih belum menyadari bahwa mereka itu adalah salah satu komponen dalam pembangunan gereja Bagaimana cara menjaga nyala api bagi anak muda untuk tetap giat dalam melayani Shalom semuanya, perkenalkan aku Lala, aku akan memandu acara podcast ini Podcast ini merupakan bagian dari rangkaian acara PKM tahun 2022 Nah secara keseluruhan, rangkaian podcast ini akan membahas tentang seberapa besar peran gereja sebagai wadah dalam pertumbuhan anak muda Nah pada podcast yang pertama ini, kita akan membahas secara spesifik tentang seberapa penting peran anak muda di dalam gereja Nah pada podcast ini kita kedatangan seorang narasumber nih Perkenalkan, ini adalah Om Arief yang merupakan Ketua Majelis GKI Karangsaru Apa kabarnya Om? Baik, terima kasih Lala, bagaimana kabarnya? Saya juga baik, terima kasih Om sudah Menyempatkan waktu untuk mau diundang dalam podcast kali ini Oke, kita langsung aja ya mungkin ya Untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapin nih Oke, yang pertama Apakah Om Arief merasakan bahwa keberadaan anak muda itu sangat penting dalam gereja? Nah, kira-kira contohnya itu kayak gimana sih Om? Mungkin bisa dijelasin dulu Ya, ini pertanyaannya mantap banget Oke Tapi jawabannya mestinya gampang Oh ya Pasti penting, kalau jawabannya pertanyaannya itu penting atau tidak Itu pasti penting Dan bukan hanya di gereja Betul Itu di semua Semua organisasi, komunitas Ya, betul Sampai di bangsa dan negara ini anak muda itu penting Betul Cuman pertanyaan lebih lanjut Mestinya Itu anak muda yang bagaimana Ya, betul Dan pentingnya itu seperti apa gitu dalam pertumbuhan gereja Mungkin bisa dijelaskan juga ya Om Ya, jadi yang pertama itu syarat jadi penting Itu anak muda itu harus bisa diandalkan Oke Ya Diandalkan itu ada dua aspek Maksudnya diandalkan Diandalkan yang satu itu masalah karakter Ini nanti berkaitan dengan komitmen misalnya gitu ya Itu karakter Dan kedua diandalkan kompetensinya Betul Nah, kompetensinya itu mestinya kalau di gereja Malah enggak usah dipikirkan dulu Karena apa? Nah, karena yang diandalkan Kemauan dan karakternya ini Dan karakter ini berkaitan dengan kemauan anak muda sendiri Mau jadi penting apa enggak? Betul, betul Berarti sebenarnya yang bisa memutuskan itu Ya mereka sendiri ya Betul, anak muda sendiri itu ada kemauan untuk menjadi penting enggak Untuk pertumbuhan gereja Ya, penting itu sendiri Nah, kalau contoh konkretnya di GKI Karangsaru ini Seberapa besar sih GKI Karangsaru itu membutuhkan kita sebagai anak muda Itu seperti apa om? Contohnya, mungkin dalam pengalaman-pengalaman Atau seperti apa mungkin? Kalau gereja, itu di semua bagian itu penting Ya Di semua bagian ya Jadi, kalau om saran itu Anak muda ini harus berkemauan Untuk bisa diandalkan secara karakternya Nah, itu dulu Jadi, kalau misalnya ada tugas Jam berapa Nah, itu komit aja Komit aja dengan yang sudah disepakati Nah, kemudian baru kompetensi ini gampang kok Kompetensi apa aja yang ada Talenta kita Kita persembangan untuk Tuhan Pasti penting Apapun Enggak usah yang bermuluk-muluk ya Kayak Lala bisa nyanyi, bisa ngiring Misalnya itu enggak perlu begitu Dia bisa apa, masih sehat, masih kuat Itu bisa penting untuk gereja Asal ada kemauan Kemauan dari anak muda ini Oke, berarti Mungkin kita sebagai anak muda Jangan minder dulu nih Waktu aku tuh sebenarnya Pengen, aku pengen melayani Tapi kok kelihatannya Udah ada orang lain ya Yang mungkin berkompeten Padahal Apa ya, padahal Setiap bagian dari kita itu penting Dan kita bisa saling mengisi Satu sama lain Seperti itu Dan gereja Maksudnya dari dulu Sekarang dan Sampai ke depannya Pasti tetap butuh peran anak muda ini ya Betul Oke, kalau gitu mungkin Aku akan tanya nih Bagaimana sih strategi Bagi Om Arif nih Sebagai majelis ya Untuk menjangkau anak muda Yang masih belum menyadari Bahwa mereka itu Adalah salah satu komponen Dalam pembangunan gereja Nah, maksud saya kan Mungkin banyak anak muda itu Datang ke gereja rutin ya Mungkin diumum rutin Tetapi mereka tidak terlibat aktif Dalam komunitas mereka Misal anak remaja Harusnya kan mereka juga bisa terlibat dalam Komunitas remaka Untuk anak pemuda Komunitas KU Nah, itu kira-kira bagaimana Nah, strategi utama itu Untuk kerja bareng mestinya Kalau bilang komunitas Katakanlah pemuda ya Tentu ada pemuda Ada anak muda yang sudah terlibat kan Betul Nah, kalau anak muda yang terlibat ini Mestinya memberikan Yang pertama ya Untuk awal itu Berikan kenyamanan kepada Sesama Sesama yang belum terlibat Kenyamanan apa aja kan Biasanya hospitality itu kan Penting kan Yang nyaman Jadi jangan sampai Yang mau dolan Yang mau bergabung Itu Merasa tidak nyaman Iya, betul Itu dari teman-teman di sini Kalau dari gereja tentunya kan Gereja Menyediakan Fasilitas-fasilitas Untuk mengembangkan Betul SDM anak muda ini Jadi ya itu Yang sudah terlibat Hati-hati Buatlah Anak-anak muda lain Yang mau bergabung itu Nyaman Pertama itu Tidak apa-apa Kenyamanan itu Tidak apa-apa Betul Berarti kita sebagai Anak muda yang sudah aktif dulu nih Yang sudah terlibat Secara aktif di gereja Kita juga Bisa merangkul mereka Dulu ya Jadi kita jangan berharap Mereka mau datang dulu Tanpa kita Rangkul dulu Seperti itu ya Untuk gereja sendiri Sebenarnya sudah Mendukung ya Untuk hal-hal Seperti ini Ya tentunya Memberikan fasilitas Orang kita aja Mau visitasi Kita udah Disiarkan mobil gereja Ya kan Contohnya seperti itu Nah sebenarnya Dari kita aja nih Kita sebenarnya Mau atau enggak sih Balik lagi ke Kemauan itu Tersendiri Nah Tapi Kalau melihat Secara keseluruhan Menurut Om Arief ini Anak muda GKI Karangsaro ini Kira-kira sebenarnya Sudah terlibat Secara aktif Dalam kemajuan gereja Atau belum Maksudnya Secara Konkretnya Ya Sebagian kan Ada yang sudah terlibat Seperti Panitia-panitia Yang ada ini Sekarang Lala Di sini Itu kan sudah Menunjukkan Bukti konkret Bahwa Lala Mau ikut serta Dalam kemajuan Gereja Jadi kemajuan Gereja itu Tidak hanya Dilihat Dari Seberapa Apa ya Seberapa Banyaknya Apa Para Jemaat Secara umum Tetapi kan Di dalamnya Ada komisi-komisi Termasuk Komisi Pemuda Komisi remaja Ini Juga Turut Andil Dalam Kemajuan Gereja Jadi yang Dilihat itu Tidak hanya Secara Mungkin kan Orang-orang Kalau melihat Oh umumnya Sudah bagus Padahal kita kan Merupakan bagian Dalamnya Dan kita Berperan penting Coba kalau misalnya Oke di Komisi tertentu Sudah bagus Tapi Di komisi lainnya Masih Banyak Kekurangan Itu tidak bisa Dibilang Sudah maju Cuman kalau Bicara mengenai Kemajuan Gereja Ini bisa Didiskusikan Lama sekali Apa kriterianya Maju Kalau menurut Om sendiri Untuk kemajuan Sebuah gereja Itu bukan Ditentukan Banyaknya Cumaat Bukan ditentukan Banyaknya Aset gereja Cuman yang Paling penting Menjadi target Kemajuan Sekarang Itu Kedewasaan Iman Maupun pelayanan Dalam semua Elemen Gereja Semua warga Gereja Itu Kedewasaannya Sehingga tadi Kalau om bilang Silahkan Dibuat Nyaman Itu untuk awalnya Silahkan Cuman Cuman nanti Kalau kita sudah Tubuh dewasa Semuanya Tubuh dewasa Ini bukan berarti Umur ya Kedewasaan Iman Kedewasaan Spiritual Oke Itu idealisnya Seperti itu Wow Keren juga ya Om sebenarnya Tujuannya itu Sudah sangat visioner Gitu ya Nah Pertanyaan selanjutnya Kalau misalnya Sudah aktif Dalam pelayanan Bagaimana Cara menjaga Nyala api Bagi anak muda Untuk tetap Giat dalam melayani Karena Bagaimanapun kan Anak muda ini Tetap butuh Bimbingan Dari para Senior-senior Mereka Nah ini juga tugas Senior Ini tidak gampang Jangan hanya Membina Secara omongan Dibina Kandain pembinaan Seminar Dua jam Tiga jam Hanya ngomong Cuman yang penting Maksudnya secara Apa ya Ya itu Harus ya Diadakan programnya Diadakan itu harus Cuman yang lebih penting Dari para senior Ini juga mengingatkan Pada um juga Itu memberikan teladan Yang baik Dimana bisa dicontoh Oleh para anak muda Ini tidak hanya Pada saat Pada saat Seminar Atau memberi apa Tapi ketika Mereka melihat Om sendiri sudah bisa Melihat kepribadian Yang seharusnya mereka contoh Ya Jadi kalau ada Teladan yang baik Dari senior Itu sudah Bisa 80% Kenistayaan Anak muda Akan mengikuti Jadi kalau cuman Banyak seminar Banyak acara Banyak program Tapi seniornya Tidak bisa memberi Teladan yang baik Ya berat juga Gerejanya tidak akan Maju Jadi sama-sama lah Kita yang para senior Sama anak muda Yuk bersama-sama Memujudkan Kerajaan Allah Di gereja ini Keren sekali Jadi mungkin Kalau aku boleh simpulkan Untuk para anak muda Pesan dari Arif adalah Yang pertama Teman-teman Kita harus memiliki Kemauan Yang bisa menilai Kita penting Atau enggak Itu yang pertama Juga dari kita Diri kita sendiri Yang kedua Kita bisa mengembangkan Kompetensi yang kita punya Nah untuk Pesan dari Untuk para senior Para senior juga bisa Memberi teladan Bagi anak muda Jadi tidak hanya dari Secara Memberi materi Pada saat acara-acara tertentu Tetapi Dalam kehidupan pun Bisa memberikan Memberikan teladan Supaya anak muda pun Bisa mengikuti Dan akhirnya Kedewasaan iman Spiritual itu Dapat tercapai Seperti itu Itu tujuan akhirnya Idealisme Begitu Keren sekali ya ternyata Ini kembaran singkatnya Begitu ya Iya Kembaran singkatnya Nah ternyata Keren banget ya Teman-teman semua Pada sesi podcast ini Kita sudah mendapatkan Banyak sekali Wawasan Banyak sekali Pelajaran yang bisa Kita ambil Oleh karena itu Oke aku mau mengucapkan Terima kasih Kepada Om Arief Yang sudah menyediakan Waktu Sekali lagi Dan sudah memberikan Banyak insight Untuk kita Sebagai anak muda Dan juga Para senior Mungkin yang juga Menonton Pada acara podcast ini Oke kalau gitu Terima kasih Om Sampai jumpa Sama-sama Tuhan memberkati Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya